Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Hotline News, pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa dalam rangka persiapan pengamanan pemilu, supervisi personil dan perlengkapan Sabara Polda Jateng, Kabar Rekam, siap amankan tahapan inti pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Saat apel pasukan Polda Jawa Tengah turut mengadakan simulasi kericuhan. Menjelang tahapan inti pemilu 2024, Kabar Rekam Pori, Komjen Muhammad Fadil Imran melaksanakan supervisi kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya fungsi Sabara. Acara yang digelar dalam format apel kesiapan personil dan peralatan dalam rangka asistensi dan supervisi Dalmas Nusantara tersebut, ratusan personil yang hadir menunjukkan kesiapannya melalui pelaksanaan kelengkapan serta peragaan pengamanan yang melibatkan berbagai perlengkapan canggih, termasuk penggunaan helikopter. Kabar Rekam menyatakan bahwa fungsi Sabara melaksanakan tugas-tugas preventif dalam rangka pengamanan pemilu 2024 yang meliputi pengawalan dan pengamanan logistik pemilu, sterilisasi kegiatan, pengaturan, penjagaan dan patroli untuk mencegah berbagai gangguan kamtip mas. Terkait kondisi kamtip mas menjelang pencoblosan, Kabar Rekam menyatakan berdasarkan data yang diterima. Penyebaran konten hoax cenderung menurun secara kuantitas, meskipun ada beberapa kasus yang membutuhkan perhatian. Penyebaran konten hoax cenderung menurun secara kuantitas, meskipun ada beberapa kasus yang membutuhkan perhatian. Penyebaran konten hoax cenderung menurun secara kuantitas, meskipun ada beberapa kasus yang membutuhkan perhatian. Penyebaran konten hoax cenderung menurun secara kuantitas, meskipun ada beberapa kasus yang membutuhkan perhatian.